Intro Belasan sepeda motor yang parkir di sepanjang jalan Mayor Sunario di Nguladak Solo dikembok petugas saat operasi penertiban pada Senin 22 Maret 2021 Pengembokan dilakukan karena memilih kendaraan tidak parkir di kantong parkir yang sudah disediakan Kabit Perparkiran Henry Satianegara mengatakan operasi gabungan yang dilakukan sebagai upaya penertiban yang dilakukan Ada sebanyak 12 kendaraan roda 2 yang digembok karena parkir sembarangan Selain itu 2 kendaraan lain yang parkir di atas perlintasan kereta api dikenakan sanksi tilang Operasi penertiban gabungan ini dilakukan karena banyaknya aduan masyarakat terkait dengan kondisi jalan Mayor Sunario Henry menambahkan bahwa di jalur depan pusat perbelanjaan yaitu Benteng Trade Center atau PTC dan pusat Grosir Sulu atau PGS terdapat perlintasan kereta api Menurut undang-undang perkereta apian itu merupakan prioritas untuk jalan kereta api Tidak untuk kegiatan yang lain baik itu parkir maupun untuk berjualan Maka dari itu pihaknya bersama pihak terkait seperti Sat Lantas Polresta Solo Dinas Perhubungan Satpol PP Dinas Perdagangan serta dari PT KHI Daupnam Yogyakarta melakukan penertiban Selama ini pelanggar berdalih tidak ada tulisannya padahal sudah ada rambunya Larangan berhenti dan berjualan dan sanksi gebok sebesar 100 ribu rupiah Sedangkan kendaraan yang diderek dikenakan denda 250 ribu rupiah Ini merupakan kegiatan operasi penertiban gabungan kami Yang merupakan hasil tindak lanjut rapat koordinasi kemarin Dengan beberapa instasi terkait Yang merupakan juga tindak lanjut dari banyaknya aduan masyarakat Maupun dari PT KHI Bahwa di sini di jalan main scenario terdapat perintasan kereta api Yang menurut Undang-Undang Perkereta Apian Bahwasannya jalur perintasan kereta api itu merupakan prioritas Untuk jalannya kereta api Tidak untuk kegiatan yang lain Baik itu parkir maupun pejualan Di sini maka dari itu kita lakukan penertiban bersama Ini kita libatkan dari Satlantas, Satlantas Polresta, kemudian Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Perdagangan Juga dari manajemen BTC, manajemen PGS Juga dari perusahaan taksi online Dari Grab, Pojek, dan juga Maksim Nah di sini kita tertibkan bersama Ada upaya-upaya perbaikan mulai hari ini kita lakukan di sini Yang pertama ini kita beri rambu tambahan di barikade ini Ada 20 rambu tambahan portable yang ditempel di barikade Karena selama ini mereka yang melakukan pelanggan di sini dengan dalih Tidak ada tulisannya pak Padahal sudah ada tulisan rambu begitu besarnya Alasannya tidak kelihatan pak Nah pada hari itu sepanjang realnya kita beri tulisan Larangan berhenti dan larangan perjualan Sudah dari hari ini Sub indo by broth3rmax